Nah di sini atau penghitungannya kita bagi bilangan 5 yang paling kedua terlebih dahulu Kita bagi angka 2 Nah 40 ini bagi 2 adalah 20 Kemudian 60 bagi 2 adalah 30 Dan 80 bagi 2 adalah 40 Kemudian kita bagi 2 lagi 20 bagi 2 adalah 40 20 bagi 2 adalah 10 30 bagi 2 adalah 15 40 bagi 2 adalah 20 Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2 10 bagi 2 adalah 5 Kemudian 15 bagi 2 tidak bisa Kemudian 20 bagi 2 adalah 10 Nah kemudian kita bagi lagi 2 5 bagi 2 tidak bisa 15 bagi 2 tidak bisa 10 bagi 2 adalah 5 Nah, kemudian kita bagi angka 3 5 bagi 3 tidak bisa 5 plus bagi 3 adalah 5 5 bagi 3 tidak bisa kita kasih strip Nah, kemudian kita akan bagi lagi dengan angka 5 Nah, 5 dibagi 5 itu adalah 1 Kemudian 5 bagi 5 1 5 bagi 5 juga 1 Nah, ini adalah 1 semua Nah, kemudian kita akan menghitung FPB-nya ya FPB-nya di sini adalah Yang tidak ada strip-nya Nah, di sini di tabel itu yang tidak ada strip-nya Itu adalah di angka 2 Di sini tidak ada strip-nya ya Kemudian 2 lagi di sini Tidak ada strip-nya Nah, yang 2 sini tidak bisa karena di sini ada strip-nya Ini ada strip-nya ya Ini juga ada Jadi tidak boleh kita gunakan Ini juga tidak ada Nah, yang terakhir adalah ini 5 Nah, 5 ini Dada strip-nya kan Di sini angkanya 1, 1, 1 Sehingga FPB-nya adalah 2 x 2 Ya, yang salingkari ini Jadi 2 x 2 Kemudian dikalikan angka 5 Nah, 2 x 2 adalah 4 4 x 5 adalah 20 Jadi di sini FPB-nya adalah 20 Nah, setelah kita mengetahui FPB-nya 20 Kita akan menghitung warna merahnya Warna merah ya Warna merah itu jumlahnya ada 40 Sedangkan FPB-nya adalah 20 Sehingga 40 di BG20 adalah 2 Kemudian Warna kuning Ya, warna kuning di sini Jumlah manik-maniknya ada 60 Ya, kita bagi 20 juga FPB-nya yaitu 20 ya 60 x 20 itu adalah 3 Kemudian Warna hijau Itu Jumlahnya ada 80 butir Kita bagi 20 Jawabannya adalah 4 Nah, itu saja yang disampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa untuk like, komen, share Dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Kalau semua pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal matematika Nah, di sini ada soal Semoga orang pengrajin Akan membuat Sebanyak-banyaknya kalung Dari bagian manik-manik Yang beranekar warna Dengan jumlah warna yang sama Pada setiap kalung Nah, saat itu Tersedia manik-manik warna merah 40 putir Warna kuningnya 60 putir Dan warna hijaunya adalah 80 putir Nah, di sini ditanyakan Berapa banyak manik-manik warna merah Kuning dan juga hijau Pada setiap kalungnya Nah, berarti di sini kita akan Menghitung FPB-nya terlebih dahulu Nah, untuk menghitung FPB Kita biasanya menggunakan Tabel ya Nah, kita bagi dua dulu Layarnya Nah, kita akan menghitung FPB-nya terlebih dahulu Nah, di sini ada angka 40 Ya, untuk Warna merah Kemudian kuningnya 60 Kemudian yang hijau adalah 80 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!